Intro Bismillahirrahmanirrahim Wa'umma salli wa sallim ala syaitina Muhammadin Wa'ala alihi wa sofi'a semain nama bapaktu Yang sangat kita hormati G.H.J. Jamal Semua keluarga Yang sangat saya hormati Habib Muhammad Anies bin Shahab Sedanten yang hadir Terutama Nyai Munjida Wahab Selaku Bupati Jombang yang sangat saya hormati Sebelumnya saya minta maaf Karena ini nanti ngaji hanya 20 menit Karena Saya dari awal itu Tidak punya kemampuan ngaji umum Saya ingat saya Ngaji umum ini yang ke-9 Atau ke-8, belum pernah Karena Apa ya Masa Rasulullah jadi Nabi itu 23 tahun Terus sampai ingin ngaji paham dalam 1 jam Itu keangkuan Jadi Rasulullah itu jadi Nabi Itu 23 tahun Tapi orang ingin memahami Islam Nyewakiai Diatur lagi Kalau tidak pernah sepuh itu dosa Itu jelas Itu 1 jam ingin paham Saya punya sekian cerita Ini Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Itu dulu zaman Nabi Itu ada ayat Yang Jibril jauh-jauh dari langit Turun ke bumi Hanya membahas 1 kalimat Sehingga Sarat Seorang Mufassir itu Termasuk tahu Pertanyaan Kalimat apa Yang hanya satu Diturunkan Jibril Yaitu kalimat Minal Fajr Jadi dulu Awal-awal Islam Itu ada ayat Kamu makan Jadi kalau malam Malam puasa Itu orang boleh makan Selagi melihat benang putih Sama benang hitam Itu belum kelihatan Tapi kalau sudah kelihatan Mana yang hitam Mana yang putih Berarti otomatis M Itu sohabat Entah sangking lugunya Itu ya benar-benar Masang benang Benang hitam Sama putih Dia makan Nanti satu jam Dari makan Misalnya Diintip lagi Kok belum kelihatan Makan lagi Mungkin yang istrinya cantik Ya kumpul istrinya lagi Kalau tidak cantik Ya sudah tidak usah Sampai Itu jadi perilaku sohabat Berhari-hari Ketika dilaporkan Ke Rasulullah Rasulullah itu tertawa-tawa Oh ada begitu Baru Jibril datang Menerangkan Minal Fajr Jadi Benang Hitam Artinya masih malam Benang putih Maknanya sudah Fajr So Itu lama sekali Saya ini termasuk orang yang sangat-sangat susah Ketika orang ingin belajar Islam itu instan Dulu Nabi jadi Nabi itu 23 tahun Itu untuk menemukan teori masbub Tidak nyalib imam Itu Nabi juga lama Jadi dulu sohabat itu kayak anak-anak kecil Zaman saya kecil Itu kalau imam sudah rokaat ketiga Atau rokaat keempat Itu kalau orang-orang besok Kan langsung takbir Terus dia sholat Sholat sampai tiga rokaat Nyalib siapa Imam Nanti di rokaat keempat Baru sama imam Imam salam Dia ikut Salam Itu hebat betul Itu sama sekali Tidak salah Kalau ditanya Loh kok ikut salam Kan sudah sama-sama 4 rokaat Karena imamnya di apa Di salib Jadi dia takbir Terus tahu imamnya rokaat ketiga Atau keempat Terus nyalib Sampai ke rokaat yang sama Nanti salamnya bareng-bareng Itu dulu sohabat ya gitu Kalau Rasulullah sudah di rokaat keempat Atau ketiga Langsung mereka takbir Allah Akbar Nyalib Setelah nyalib Menyamakan dengan Rasulullah Rasulullah salam juga ikut Salam Jadi itu dulu lama sekali prosesnya Sampai ada satu peristiwa Muat bin Jabal Datang Kemudian Nabi sudah Salat Berarti masbuk Kalau dalam bahasa fekeh Muat langsung ikuti Nabi Setelah Nabi salam Baru Muat menambahkan jumlah rokaat Yang tertinggung Terus semenjak itu Jadi sunnah Jadi sunnah tan mutabah Kalau masbuk ikut imam Kemudian hanya menambahkan Rokaat yang ter Yang apa Tertinggung Itu 23 tahun Jadi saya ngisi 20 menit Yang gak paham 2 jam yang gak paham 3 jam yang gak mungkin paham Daripada gitu Ya 20 menit saja Ya itu betul Karena saya gak punya kemampuan Saya masih ingat Saya ngaji umum pertama itu Di khol nyabahnya Pak Hamid Pasurwan Di Lasem Kedua di Pak Hamid Pasurwan kemarin Terus Tadi di Keirobah Maksum Itu ajutannya Tiga kali ke saya Saya gak mau Keirobah datang sendiri Sudah sepuh dituntun Saya ini agak-agak soleh lah Kalau sama orang sepuh itu Pengapesen Masih ingat lah Aturan mainnya Tapi yang sepuh betul Mbak Jamal itu sepuh betul Ada sepuh gaya-gaya yang gak mau Karena memang Mbak Jamal itu besanan sama saya Mbak Sahal itu misanan saya Misanannya Mbak saya Terus Dapat Mbak Anafisa ya Keluarga sini Saya teruskan Kalau Mbak Robah itu faktornya sanat Robah bin Maksum Maksum ini muridnya Mbak siapa itu Fakih Mas Kemambang Mbak Ziber dulu ya Ngajinya sama Mbak Fakih apa Mas Kemambang Kemarin seminggu yang lalu Saya dipondok termas Ya faktornya sepuh Karena sanat saya Saya Mbak Mun Mbak Ziber Ke Fakih Mas Kemambang Kemudian Mbak Mahfud apa Termas Saya terus mau cerita Tentang sanat-sanat ilmu Jadi Nabi Jadi Nabi itu 23 tahun Dan itu gak gampang Ada fasenya Bahkan ada fase Nabi itu harus As-Sukut Anil Mungkarot As-Sukut Anil Mungkarot itu Dielmoni oleh pakar-pakar Usul Fakih Apakah As-Sukut Anil Mungkarot itu Berarti mengekrori kemungkaran Apa tak sirul bayan Saya ulang lagi pakai bahasa Indonesia Ketika ada kemungkaran Nabi diam Itu diamnya karena Nyari momen untuk ngandani Atau memang diam itu Dengan tanda kutip Jangan-jangan dianggap ikror Makanya Anggul awamak Ulama usul Fakih Itu berdebat Diamnya Nabi ketika Melihat kemungkaran Di awal Islam Itu karena ada Mahuwa aham Ada yang lebih penting Itu menerangkan Taufik Atau takut Itu menjadi satu momok Bagi mereka Karena Nabi dianggap Coro Jowo itu dianggap Kecangkeman Sidik-sidik ngeloroi Sidik-sidik ngeloroi Nah perdebatan ulama Dalam seperti ini itu Penting sekali Karena nanti menjadi Satu rumus ilmu Saya berkali-kali berpikir gini Misalnya Anda punya Keponakan Atau punya anak Pacaran Ada Pak D yang keras sekali Mesti marah Itu nanti Ponaannya Enggak sempat dikandani Karena main saja Enggak berani Mesti Pak D ini marah Karena ini Islam garis Keras Atau garis lurus Atau apalah Enggak tahu Pokoknya punya garis Terus ada Kelompok Islam Yang enggak punya garis Yang enggak punya karakter Ponaannya pacaran Santai Malah kenalan Ambil pacar Ponaannya Cantilah Kuliah Sehingga Ponaannya merasa Terjustifikasi Berarti pacaran Enggak apa-apa Pengpaman saya Enggak marah Natijahnya Pasti sama Yang terlalu mudah Nah Yang terlalu baik Hasilnya Enggak didik Sama sekali Karena Seakan-akan Mengakui Bahwa itu Enggak apa-apa Yang keras sekali Hasilnya juga sama Enggak didik Sama sekali Karena Dolan We Rawani Kapan didiknya Nah kira-kira Seperti itu Yang enggak mau Berteman Sama orang-orang Maksiat Juga hasilnya sama Meskipun atas nama Kebenaran Aku mau Kancana Maksiat Ngotori Hasilnya sama Enggak mau Mending Mendidik Tapi yang mau Ngancani Juga bahaya Kalau terlalu keseringan Karena Jutai aku kenal Tiaiki Ratu di Loroi Berarti Enggak popok kan Nah ini PR PR besar Dalam umat Rasulullah Sallallahu alihi Wassalam Tadi saya diceritain Mbak Jamal Berjuangnya disini Natar dari kampung Yang macam-macam Menjadi kampung baik Dulu saya Dukidilah Sembias gitu Mbak Mun dulu Ya sarang Dihimpet dua kampung Yang masalah Tapi lama-lama Terus Jadi kampung yang baik Lewat Tarbiah Lewat proses tarbiah Yang luar biasa Maka ketika Kemungkaran kita Biarkan Itu namanya apa Namanya itu Kalau dalam Usul Fekih itu Takhirul Bayan Apa Mengundurkan Memberi apa Penjelasan Karena sekali Tidak dengan Definisi ini Nanti takutnya Dianggap Al-Iqrar Al-Mungkar Dianggap Ngakui Kemungkar Nah saya Saya termasuk Orang yang sangat Usuli ya Sangat memahami Quran Hadis itu Cara Disiplin Ilmu Sul Fekih Kenapa itu Satu keharusan Begini logikanya Saya ulang lagi Nabi jadi Nabi itu 23 tahun Itu yang menyokong Beliau jadi Nabi itu Orang Nasroni Dan orang Yahudi Karena itu Satu-satunya Perangkat yang harus Dipakai N.O. N.O. Belum ada N.O. Belum ada Sampai tidak usah GRB lah Nabi N.O. Pasti belum ada Maulid Nabi itu Yang kanggilan Abu Lahab Bukan pengurus N.O. Sampai sekarang Dalil Maulid itu Masih pakai Abu Lahab Jadi ini ya N.O. itu Termasuk Organisasi yang Luar biasa Abu Lahab Jadi Abu Lahab Dengar kalau Iparnya Abu Lahab itu Iparnya Aminah Iparnya Sayyidah Dengar Aminah lahir Tidak punya suami Sangking senangnya Candalemnya beliau Namanya Suwaibah Itu dimerdekakan Ya setidaknya Untuk hari Senin Tidak sebut beliau Karena Pas soleh Nanti Selasar Itu dimerdekakan Saya yang Kecil saja Tidak bayangkan Kalau Pagi-pagi Tidak punya anak dalam Yang bikin kopi Siapa Yang mencucikan Siapa Yang nyapu rumah Siapa Tapi Abu Lahab Saking senang Nyapu Nyaponakan Itu Dikasihkan Sudah Suwaibah Kamu pakai Saja Sudah Biar Melayani Kamu Ngurusin Kamu Jadi Saya bayangkan Hari itu Abu Lahab Itu Mungkin Bikin kopi Sendiri Nyapu Sendiri Demi Itu Sama Allah Dikenang Dikenang Jalan Ini Abu Lahab Yang kafir Hormat Mawlib Yudur Rasul saja dapat takhwiful ah, apalagi yang mu'mi jadi itu satu-satunya dalil maulid, itu dalilnya abu lahap ya makanya terus kita itu dibully sama kelompok sebelah, dalil kok abu lahap tapi saya pastikan, awal al islam itu yang menjadi perangkat mubuah itu hanya Yahudi dan Nasrani karena yang lainnya gak tau Nabi itu apa saya beri sedikit cerita, Nabi itu umur, anggap saja kita ikut kaul yang 12 tahun saja sebetulnya ada beberapa perdebatan, ada yang bilang 9, ada yang bilang 12 tapi yang debat gak usah didengerin, sama-sama gak tau kok ngotot kadang orang debat yang lucu, sama-sama gak tau kok ngotot anggap saja 12, Nabi datang ke Syam, Syam itu ya sekitar Syria, Libanon, Palestine itu Syam itu pertama yang tau kalau beliau Nabi itu ya Rohib, Rohib itu terjemahnya ya pendeta Rohib, Bu Khera, nemuin Abu Talib, itu siapa? ini anak saya terus ditanya lagi, ini siapa? ini anak saya sampai 3 kali terus sampai Abu Talib itu agak tersinggung memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya terus ibu Bu Khera bilang gini semua alamat Nabi anak pada anak ini itu ada semua kecuali kecelakaannya satu anak kamu loh memangnya masalahnya apa? karena alamatnya Nabi di Taurah dan Injil itu yatim sementara ini punya Bapak kamu ini masalah jadi dilihat macanya sudah memenuhi kriteria semua memenuhi kriteria, kecuali satu karena punya Bapak, Abu akhirnya Bu Talib ngaku, tidak ini anak saya ponakan saya akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon Nabi pertama yang tau siapa? pendeta karena yang punya Khazanah Kitab Samawi itu ya para orang Nasroni dan Yahudi sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya mengkritik Yahudi Nasroni itu tapi gak bisa gak bicarakan Yahudi dan Nasroni karena satu-satunya yang masih punya Kitab Samawi itu Yahudi dan Nasroni meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah alamat pertama itu seperti yang diceritakan di Barjanji matanya dilihat terus perlakuan pohon saya pernah di pohon itu, pohon lubuah itu umurnya ribuan tahun itu kalau Nabi duduk misalnya di arah barat matahari dari barat normalnya akan kena kesetrong matahari itu yang rubah itu udah hanya jadi Nabi itu orang yang lugu duduk aja gak mau mikir memang syaratnya Nabi itu gak boleh mikir harus ummi ummi itu lugu gak boleh Nabi mikir besok makan apa terus jabat apa itu gak boleh itu gak Nabi itu maklar itu Nabi itu gak boleh mikir makanya kami itu gak tahu kitab itu apa iman itu apa sehingga Nabi itu gak bisa jumpa peres gak bisa Nabi kalau memaklumatkan wah saya tadi malu gak bisa Nabi itu justru bagus keliru-keliru pertama jadi Nabi Nabi pertama ketemu Jibril itu dikira malakul maut dia lari ketakutan zamiluni zamiluni khotijah saya ini takut itu tadi ada malakul maut saya takut sama khotijah dikemulim jadi Nabi itu gak tahu kalau itu malikat siapa Jibril Jibril gak bisa dia kenalan di seminar ini malikat Jibril pernah kuliah disini gak bisa seperti itu Jibril itu ya aneh pertama ketemu Nabi ikrok ya Muhammad kamu harus baca ini kata Nabi ma'a Nabi Gaurin saya gak bisa baca harus bisa dipaksa sampai tiga kali Nabi itu menjawab saya gak bisa baca terus kata Nabi kenangnya saya didekap kamu harus bisa membaca setelah membaca dilepas Nabi lari pulang pulang terus bilang ke istrinya zamiluni zamiluni ini secara nakho agak aneh karena mukhotobahnya perempuan satu harusnya zamilini zamilini kalau untuk perempuan harusnya idribi unsuri tapi karena khotijah dihitung ahl ahl itu keluarga maka Nabi pakai hitop apa muda kerja zamiluni jadi Nabi gak tahu kalau pertama jadi Nabi karena syaratnya Nabi harus ummi justru karena ummi itu orisinil semua yang dikatakan Nabi pasti dari wakil nasib hadir Nabi sampai yang mikir saya besok ngomong apa ya supaya orang tertarik makanya kamu gak akan hadir Nabi selain sudah ditutup juga bahaya ini karena tadi ngaji makanya saya ngaji itu ya sekenanya saya gak pernah ngaji itu mikir karena ngaji itu menarik tidak itu terserah nasib kalau nasib sedang baik kamu gak faham gini wah gusw ilmunya tinggi sampai kita gak faham itu kalau nasib sedang baik kalau nasib gak baik ngomong sudah enak apa sebulat jadi sebetulnya ini masalah kolam Allah yang muka libal hulu kayak kamu kelihatan serius itu kalau nasib sedang baik dianggap pemikir kalau nasib sedang gak baik wah kok merengkut terus mesti begitu kalau kamu nasib baik sering guyan mesti orang komentarnya Alhamdulillah itu ceria gampang syukur kalau nasib gak baik dia ikut guya-guya jelas sehingga Nabi itu memang gak boleh mikir sehingga diistilahkan makun tak terdiri mal kitab walal iman kamu itu gak tahu Muhammad kitab itu apa iman justru itu bagus gak tahu itu bagus kalau untuk Nabi itu kalau untuk apa sehingga orisinin datang ke Khotija jawabannya Khotija lucu kamu betul ketemu orang seperti ini makhluk seperti ini iya kata Nabi itu Khotija itu kacau bukan main Khotija itu kacau Khotija itu Khotija itu gubrol termasuk manakeb yang dicintai mbak ini Mbak Banya Habib ini Muhammad bin Anis Khotija bilang gini ya gini saja mas suatu saat kalau temen kamu itu datang bilang kesayangan ya kata Nabi gak ngerti kalau ini dites suatu saat Jebrel ini datang lagi Nabi juga ini loh temanku kalau bilang Jebrel ini temanku datang lagi Khotija fahasarat anfasitiyah masyur itu diruwe apa pahanya agak dibuka mas temanmu masih wah lari terus setelah lari ditutup lagi temanmu datang lagi iya datang lagi absir ya Muhammad kamu harus senang itu bener-bener kamu itu Nabi jadi Khotija punya sekian definisi kalau Nabi Betul itu melihat apa Malaikat Betul itu melihat aura itu pasti lari jadi dibuka ternyata Jebrel lari Khotija ini gak tahu yang tahu Nabi Nabi ya gak tahu kalau dites kalau Nabi tahu oh kok gak enak dites kan jadi ini mungkin jadi Nabi itu gak tahu kalau dites mas kalau temanmu datang bilang saya setelah pas Nabi sama Khotija Jebrel datang masyur itu fahasarat anfasitiyah dibuka temanmu masih mas lari gitu ditutup lagi sekarang gimana mas datang lagi kamu harus senang kamu Nabi Betul karena kalau itu setan wah mesti senang nonton aura itu Nabi gak tahu kalau dites kalau Samian kan tahu kalau mau dites istri Samian Malaikat Betul itu kamu harus menutupi semua keburukan itu itu Nabi uniknya terus Khotija Nabi jadi Nabi sama Khotija itu tahu dulu Khotija Nabi gak tahu kalau mau jadi Nabi tapi Khotija tahu sehingga ketika umur 25 tahun Nabi sebagai pedagang Khotija itu ngirim mata-mata namanya Maishara Maishara itu nama lelaki saya tambahin lagi Maishara nama lelaki nanti kalau kamu mengartikan nama perempuan oh berarti Nabi kemana-mana punya perempuan enggak Maishara itu nama lelaki Maishara dikirim Khotija terus gimana Muhammad di perjalanan maishara itu maishara itu kemana-mana dipayungi oleh Mika oleh awan sekian informasi ke Khotija itu dimasukkan semua ke Khotija tapi betapa kecewanya Khotija ketika Nabi neka umur 25 tahun Khotija umur 40 tahun itu kok gak dati-dati Nabi itu mulai kecewakan sudah dati Nabi tahu makanya ketika tahun ke-40 berarti Nabi umur 40 cerita ketemu tadi Jebril sebenarnya Nabi gak tahu itu Jebril gak bilang Jebril itu Khotija senengnya bukan maishara karena apa yang dibayangkan dia terjadi fawawahlah yuzikawawah abadhan innakalata silurrohim wa tahmilul kalla wa taksibul makdud wa takruh daifah wa tu'inu ala nawa'i bilham ini kalau istilah bahasa Pak Saita Akhil syaratnya jadi ulama saya ini jadi ulama sebelum di NU makanya kata Mbak Moon dulu gue yang kiai ada yang kiai ada yang kiai ada yang kiai berarti kiaisik lagi ada yang kiai ada yang kiai ada yang kiai itu gue yang nanya Mbak Moon akhirnya Khotija itu sempenanya bukan main karena pernah ragun 15 tahun kan dari umur 25 sudah yakin kalau ini Nabi kemudian gak tahu bukti berikutnya makanya terus ini jadi Nabi enggak setelah umur 40 bener-bener Nabi paginya diajak ke warokoh bin Nawfal masih pernah paman sama Khotija ya Ami ini Ibnu Akhika mau cerita terus warokoh warokoh ini Nasrani di kitab Bukhari disebut ketua yang ketua yang ketua yang ketua yang ketua yang ketua yang ketua jadi warokoh itu penginjil pendeta tapi nanti loh kamu jangan salah paham terus kayak pendeta sekarang tidak ada periode dimana Injil masih asli dan ada periode yang sudah muhar warrof itu kan khasnya ulama akhirnya warokoh tanya kamu ngomong saja Yabna Akhi manggilnya seperti itu akhirnya Nabi cerita cerita ketemu Jibril ketemu sebenarnya beliau gak tahu itu Jibril cerita terus kata warokoh hadhan namus alati ja'abi Musa masih pakai bahasa namus hadhan namus alati ja'abi Musa itu namus semacam malaikat yang mendatangi Musa terus uniknya warokoh bilang gini wa'i yudribni yaumukha ansurkan nasron muazzar andaikan saya menemukan hari ketika kamu jadi Nabi akan saya bilang mati-matian kapan itu paman ketika kamu diusir oleh kaum kamu Nabi sebagai orang baik makanya GR jadi orang baik itu ya boleh Nabi sebagai orang baik itu tanya awamukhrijiyahum kalau kayak gimana ini awamukhrijiyahono ta'i kuweng singetana ingsun hum ta'i kaum masa saya nanti diusir kaum saya saya ini termasuk keluarga terhormat berikan aku saya baik masa saya nanti diusir terus kata warokoh tidak ada seorang pun yang jadi Nabi kecuali nanti ngalami diusir jadi yang tahu mau diusir itu ya warokoh Nabi malah tanya masa saya nanti diusir karena tadi syaratnya Nabi harus ummi ummi itu keibu-ibuan jadi nggak tahu tapi nggak tahu di Nabi itu sifat madhin sifat ujian bukan sifat naksin sifat apa kekurangan akhirnya Nabi mulai sadar jadi Nabi tenang kan gitu jadi makanya kitab fatul bari syarahnya bukhori termasuk komentarnya Sayyid Muhammad di beberapa kitab beliau di mafahim di beberapa kitab kamu jangan terlalu fakthih kalau terlalu fakthih kan nggak boleh mempercayai omongan orang kafir orang ahli kitab karena awa ilun nubuah itu yang komentar semua ahli kitab awa ilun nubuah itu yang tahu bahwa Nabi Muhammad calon Nabi itu semuanya data dari ahli apa ahli kita sudah akhirnya Nabi ketemu Jibril lagi yang menurunkan ayat ayat Nabi mulai yakin ketemu Jibril setelah sering ketemu Jibril Nabi ya dengan tanda kutip nggak tahu aturan mainnya lagi setiap ada pertanyaan bilang gini sudah nggak jawab besok mentang-mentang besok Jibril datang ternyata Jibril nggak datang sampai 40 hari akhirnya dibully sama umatnya Mat Jarisau jawab ternyata nggak bisa tapi ya Jibril uratoh akhirnya juara yang menen ini loh caranya dari Nabi jadi Nabi sudah kamu besok datang ke saya tak jawab karena Nabi mentang-mentang besok mau konsultasi sama apa Jibril ternyata Jibril nggak datang karena Nabi lupa mengatakan Insya Allah kalau Nabi itu tahu semua pasti Nabi mengatakan Insya Allah dulu tapi Nabi memang sebaiknya nggak tahu ummi justru itu 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 beberapa peristiwa sehingga syaratnya jadi wali karena wali itu harus jatuh Ambiya itu kudur untuk goblok sidik-sidik nggak boleh wali kalau cerdas analisis nggak boleh wali kalau gelap TV ngurang-ngurang pakar-pakar analisis itu wali jadi maklar nggak boleh jadi misalnya yang menang Pak Jokowi atau Pak Prabowo nggak boleh pakai Pak Jokowi petahana wos gini nggak boleh wali kalau ditanya yang menang Pak Jokowi Pak Prabowo biadillah itu urusan Allah itu alamatnya apa itu nggak penting yang penting boleh ridhani Allah nggak menarik figur-figur seperti itu itu wali sudah saya teruskan supaya gelir ya Masa Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita nggak punya data kecuali dari ahli kita Yahudi lebih ngeri lagi Yahudi itu punya kriteria syaratnya Nabi harus mendhuryati Ibrahim ya makanya kitab yang paling disenengi Mbah Amun itu berjanji syaratnya Nabi harus mendhuryati Ibrahim lalu Muhammad itu siapa kok tahu-tahu Nabi dia itu orang Arab orang Arab itu jahiliya orangnya goblok goblok akhirnya terus jadi polemik ilmiah kan akhirnya Nabi memaklumatkan diri kalau beliau mendhuryati Ibrahim dibuktikan Ibrahim pernah singgah di Mekah yaitu fi hi ayatum bayinatum makomu Ibrahim bahwa Ibrahim pernah hidup di Mekah ada buktinya yaitu ada bekas kaki di dekat kak akhirnya Ibrahim meninggalkan Ismail Ismail kecil kekurangan air hajar lari-lari nyari air tujuh kali ini aja di Sa'i Benasofawal ada sekian bukti kalau Ismail itu hidup di Mekah menekah sama suku Jurbum akhirnya orang Yahudi mulai ngeper Muhammad pantas jadi Nabi ternyata orang Mekah turunan Ibrahim itu andakan orang Yahudi yang tidak komen itu juga tidak dilacak nasabnya Nabi gara-gara orang Yahudi komen Nabi itu harus turunan Ibrahim kamu asal-usalnya gimana akhirnya Allah sendiri yang menjawab bahwa Nabi lahir dari Ibrahim padahal Ibrahim itu orang Palestina logikanya gimana ternyata Ibrahim pernah singgah di Mekah di Mekah ada bekas kakinya ada ritualnya yaitu lari Benasofawalmar'ah menceritakan walmarwah menceritakan apa Ibrahim ketika nyari apa Siti Hajar ketika nyari apa itu disebut Maka berjanji itu kitab yang masalah madai itu bagus secara tarik jadi kita madai itu beda-beda ada yang kayak Habib Ali Habib Ali itu lebih ke isek isek itu berontok jika saya suka baca simtudurur itu kalau pas isek pas berontok berontok itu ya pas kangen Nabi biasanya sahudu terus baca simtudurur itu pas isek tapi kalau saya ingin baca sejarah suka berjanji kalau Habib Ali jelas isek yang jurianya sekarang di Solo termasuk Habib Muhammad Muhammad bin Hussein bin Anis bin Alwi bin Ali yang punya simtudurur jika kalau beliau baca sholawat ya sholatan yattaslu biharuhul musalli alai ibi fayam basitu fiqol bi siru nuri ta'aluki bi wahubi fayuqtabu biha bi inayatillahi nabuh fi isbi kalau berjanji enggak dia tahu problem utama nabi itu nasabnya karena beliau orang kures orang jahiliyah yang dikira enggak punya darahnya nabi ibn maka beliau pertama ngarang diantaranya wa ba'du fa'akul huwa muhammad bin abdillah bin abdil muttalib waasmuhu syaibatul hamdi khumidat isolusaniya saya pastikan Muhammad cucunya abdil muttalib dia yang punya pintu yang mau masuk ke ka'bah namanya babu bani syaibah itu nama lain dari abdil muttalib terus diteruskan abdil muttalib bin wasum terus sampai wa'adna nubilaroi bin intadawil ulumin nasabiyah iladabihi ismail anisbatuhu wa muntah karena berjanji ingin ngomong ingin memaklumatkan ini muhammad kamu kira orang mana dia beliau adalah turunan ibn bro kayak apa halimnya yang ngarang berjanji saya berkali-kali ngomong dimana-mana lah berjanji itu nasibnya kurang baik dibaca bahasa Arab yang baca gak faham yang dengar gak faham akhirnya kubu sebelah dianggap baca mantra nah terus dihukumi bid'ah kan coba kalau itu ditulis bahasa Indonesia nasab Muhammad dia punya bapak abdil muttalib kini-kini paling kubu sebelah gak akan bilang bid'ah mesti ngomong ini buku sejah sejah jadi karena bahwa baca bahasa Arab yang baca orang paham yang baca orang paham terus kalau ada mantra yang menurut yang menurut ya lalu wira paham ya sudah akhirnya jadi berjanji itu yang dilihat sisi nasab makanya beliau yang mengintikan wa adnanu bila roi bin indadawil ulumin nasabiyah iladzabihi ismaila nisbatuhu wa muntah itu juga orang Yahudi akhirnya orang Yahudi banyak yang iman ternyata Muhammad itu tidak orang lain Sampai mereka bilang Muhammad min al-Asbar Muhammad itu tidak lain saudara kita Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman Jadi pertama nabi jadi nabi Itu yang tahu ya orang Yahudi dan orang Nasrani Karena mereka punya sisa-sisa kitab Samawi Itu yang diceritakan Ka'bil Akbar Ya Al-Hadith Huthani An-Yasar Bin-Nato An-Ka'bil Akbar Kau la'allamani abitaro ta'ila sifron wahitan Karena yakhtimuhu wa yudkhiluhus Jadi ini saya urun nerangkan maulid Tapi jangan diundang lagi Pokoknya saya ini kaedahannya jelas Kalau tidak pernah sepulah undang saya haram Aturan fekihnya akan gitu Kalah alim mengatur yang alim haram Kalah tua mengatur yang tua haram Tapi kalau orang tua mengatur yang namun ada kemungkinan halal Karena ada kemungkinan yang namun ada orang tua itu berharam Makanya kalau saya dipanggil yang pernah sepulah Waduh cocok-cocok Kisah minah waktu itu Karena Mbak Jamal ini abahnya Gus Rosin Biasanya Mbak Sal Terus Saya pokoknya tak ingat saya Saya pengajian umum itu baru ke-7 ke-8 Semoga ya nanti sampai mati Jumlahnya masih bisa terhitung Tapi kalau ngaji rutin Saya terus Saya terus ngaji rutin Saya pernah baca hikam di Jogja Hatam Kalau di pondok saya sudah tidak terhitung Saya hatam beberapa kitab Tidak terhitung Karena saya sering ngaji rutin Sehingga Dibak Dibak itu kitab kesayangan Habib Ali Habib Ali sebelum ngarang simpul durur Itu beliau nginduk kitab apa Dibak, Mesyur Jadi saya ulang lagi ya Kalau Dibak sama berjanji lebih ketareh Kalau Habib Ali ke isyak Semuanya baik Saya baca semua Saya niru Habib Ahmad Al-Habsi Pasuran pernah tak tanya Kenapa kalau ngolid baca tiga tiga-tiga nya Ben ka asobiyah Gus Ben keduman kabeh Saya itu setengah hafal semua Tiga-tiganya setengah hafal semua Berjanji cerita Al-Haji Sustani Dibak yang ini diba Al-Haji Sustani An-Yasar bin Ato An-Kabil Akbar Kata Kabil Akbar Saya ngaji sama Bapak itu Tawrat itu Hatam Tapi saya itu Iskal Iskal itu janggal Kenapa ada satu lempiran yang tidak diajarkan Disimpan Fisuntuk Jadi orang Yahudi itu ada baiknya Mestinya kalau manggel kan dibakar Supaya hilang jejak Enggak Karena Yahudi itu ada unsur nubuah Karena babanya Yahudah Bin Yaakob bin Isaac bin Ibn Bro Tapi Yahudi yang orisinal ya Saya berkali-kali ngaji bilang Israel itu kalimatumat khin Pujian Sehingga Israel disebut Alam itu Israel yang Bani Karena ada gennya Nabi Kalau Israel yang sekarang itu nation Sebuah negara Mereka ada yang Zionis Ada yang turunan Eropa Amerika Terus Islamfobia Itu beda Israel yang negara Dengan Israel yang Bani Kalau yang Bani itu ada unsur gen Para apa Nabi Sehingga Yahabani Israel Tapi kalau Israel sekarang Nama sebuah Negara Sehingga ketika Allah bilang Yahabani Israel itu Khitobnya pada penduduk Medina Kenapa? Karena penduduk Medina Zaman itu banyak yang keturunan Nabi Ibrahim Alaihiss Salam Jadi Israel di Quran itu Bukan nama sebuah negara Negara Nama sebuah turunan Sehingga disebut Yahabani Israel He Anak turunai Israel Kita tahu Israel Nama lain daripada Nabi Yaakob Yaakob bin Isaac bin Ibn Bro Ya karena memang Saya nakuni ilmu Kalau tadi yang Banjari Kan nakuni suara Jadi suaranya bagus Itu kalau gak ditopang Aljamalul Akli Logikanya juga bagus Itu bahaya Nanti orang mau nyanyi Tok Nah ini tak bantu Tadi ada Aljamalul Sauti Kebaikan secara suara Ini tak bantu Aljamalul Akli Kebaikan secara mak Ya mestinya keren Aljamalul Akli Karena Aljamalul Sauti Itu penyanyi dangdut Bisa Semua penyanyi Bisa Kalau suara bagus Tapi kalau makna Nidibah Kalau gak orang alim Gak bisa Ustuku terjemahannya Tetap rafaham Rafakat Saya teruskan Falam Mama Tabi Orang Yahudi itu unik Dia benci kok Naskah itu tetap disimpan Terus kata Ketika Bapak Sama meninggal Kota ini tak buka Di situ ada keterangan Bahkan akan ada Nabi yang keluar Akhiras Kerajaannya itu disam Buarang Kabul Akhbar ini Sebetulnya menangi Rasulullah S.A.W.T Tapi dia gak mau iman Karena Nabi itu gak lengkap Menurut dia Ini Muhammad sudah benar Lahirnya di Mekah Wafatnya di Medina Tapi masih kurang satu Wasultanu Bisham Zaman itu Syria Libanon Palestina Masih di bawah Pasukan Salib Pasukan Nazaret Sehingga dia mikir Katanya kerajaan Islam Ada di Sam Ini kok Muhammad gak Gak jadi raja di Sam Sehingga dia menunda imannya Yuk akhiru Islam Bareng era Sayyidina Umar Beliau bisa menaklukkan Betul Mat Terus dia iman Makanya imannya Kakbul Akhbar itu Era Sayyidina Umar Karena sudah masuk Definisi ketiga Wasultanu Bisham Kerajaannya Nabi Ada di Iman Sekali iman langsung pinter Orang sederinya sebuah kitab Samawi Banyak Sehingga si Dina Umar Kalau mau tanya kitab Samawi Ya tanya Kabul Apa Karena beliau itu Nabi sudah benar Mau hidup di Makkah Wajrotu Bilmadina Wasultanu Bisa Rasulullah ketika Wafat Itu belum menangi Islam Menaklukkan Mana Palestina Tapi Nabi itu Kasuf Nabi itu Nak Kasuf itu Ya lucu Makanya kalau ada Kyi lucu itu Ya anggapnya niru Nabi Nabi itu lucu Ada Sohabat itu Tidak pati ganteng Pendek Tidak pati ganteng Namanya Surokoh Itu digocok Sama Nabi Surokoh Bagaimana Kalau kamu Suatu saat Itu pakai Tas Tas itu apa Mahkotanya Raja Raja Syam Raja Kaisar Ya Surokoh Ya dianggap Nabi Gunjan Singkat cerita Suatu saat Umar itu Mengalahkan Kerajaan itu Kaisar itu Dikalahkan Umar Saking takutnya Lari Mahkotanya itu Jatuh Jatuh Disaksikan Surokoh Terus ingat Dulu-dulu Nabi pernah Ngendikan itu Disuruh Makek saya Wakarnya Sama Surokoh Dipakai Ya tetap Rangganteng Makan Rangganteng Padahal sudah Pakai Mahkotanya Barang setelah Dipakai Kata Umar Ikhlaq Itu Dicopot Mau saya Pakai Untuk Baitul Muslimin Untuk Baitul Mal Kata Surokoh Bukankah Nabi Ngendikan Kalau ini Yang Makek Saya Jawabnya Umar Nabi 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 Hanya Ngendikan Kamu disuruh Maka Tapi Tidak Disuruh Memiliki Kayak Apa Rasulullah Kasufnya Itu Kata orang-orang Yang pernah Ke Turki Saya Belum Pernah Ke Turki Tapi Saya Hafal Hadis Sukay Itu Ditulis Di Masjid Turki Lataf Tahun Kostantin Kamu Akan Bisa Mengalahkan Pasukan Kostantin Itu Dikalahkan Setelah Seribu Sekian Tahun Dari Wafatnya Nabi Kayak Apa Kasufnya Nabi Karena Nabi Coba Kalau Nabi Kayak Pengamat Ngomong Apa Yang Kira-kira Terjadi Itu Kan Mesti Keliru Semua Karena Berdasar Akal Tapi Kalau Nabi Berdasar Kasuf Kasuf Itu Satu Kenyataan Yang Dipertontonkan Allah Terus Kedua Alamat Nabi Itu Pakai Sandi Sandi Itu Suatu Yang Gak Jelas Tapi Menjadi Jelas Bagi Ahlinya Saya Ulang Lagi Sandi Sandi Di Militer Atau Sandi Di KPK Itu Ada Sandinya Sandi Itu Kata Sandi Saya Pernah Diceritani Pak Fusro Kedas ketika Ketua KPK Itu Lucu Wah Sandinya Koruptor Itu Kalau Bilang Uang Itu Kalau Yang Kemarin Rame Apple Amerika Sama Apple Malang Kalau Apple Malang Berarti US Dollar Kalau Apple Malang Berarti Apa Setelah KPK Tahu Sandinya Digenti Ustadz Jadi Koruptor Kalau Mau korupsi Nelfon Temannya Ini Ustadznya Sudah Siap Kamu Ikut Pengajian Itu Sempat Penyadap KPK Itu Tidak Mau Ngecek Masa Orang Pengajian Di Dicek Ternyata Ternyata Tidak ada Cara Pengajian Ustadz Itu Maknanya Uang Toruptor Saking Ngerti Itu Disadap KPK Sandinya Gimana Datang Tidak Kesini Ustadz Sudah Siap Ini Ada Pengajian Hampir KPK Itu Tidak Ngecek Karena Pengajian Ustadz Sudah Siap Setelah Digerbek Ustadz Sandi Dari Makna Uang Uang Jadi Kalau Disini Ditangkep KPK Berapa Ustadz Sudah Sudah Habibnya Lagi Ada Habib Mohamad Salman Al-Farisi Itu Pemikir Dia Orang Persia Dimanaman Orang Persia Itu Pemikir Persia Itu Kalau Sekarang Ikut Iran Itu Dia Ngaji Lama Sekali Sama Pendeta Pendeta Itu Kebetulan Dia Punya Pendeta Yang Belum Muharraf Belum Muharraf Kalau Muharraf Orangnya Kalau Muharraf Itu Kitabnya Atau Bukunya Setiap Dia Ngaji Sama Pendeta Dikasih Tahu Terus Kecewa Beberapa Kali Hasil Ketemu Pendeta Yang Benar Sudah Kamu Tidak Usah Ngaji Sama Saya Kamu Datang Saja Ke Yashrib Di Nabi Akhir Zaman Sudah Ada Ini Yang Ngomong Pendeta Sandinya Itu Tiga Itu Aneh Semua Sandinya Pertama Layak Batu Sodakoh Lalu Saya Tahu Kalau Itu Nabi Gimana Pas Itu Posisi Di Babilion Babilion Itu Sekarang Ikut Irak Babilion Itu Ikut Irak Dia Orang Persia Kira-kira Sekarang Iran Terus Dia Kerja Di Babilion Kalau Sekarang Ikut Irak Makanya Ada Yang Cerita Nabi Ibrahim Itu Orang Babilion Berarti Orang Irak Kemudian Pindah Ke Sam Kemudian Sempat Hidup Dimana Mekah Akhirnya Datang Beliau Di Babilion Terus Beliau Miskin Terus Ada Kafilah Dari Yashrib Dia Bilang Dibawa Ke Yashrib Akhirnya Salman Jadi Budak Jadi Budak Dia Diyashrib Jadi Budak Demi Penelitian Dia Jadi Budak Padahal Dia Orang Pinter Orang Pinter Sekali Namanya Salman Al-Farisi Setelah Jadi Budak Dia Diyashrib Suatu Saat Dia Kerja Dapat Ujroh Ujroh Itu Upah Datang Ke Rasulullah Yang Muhammad Manggilnya Masih Yang Muhammad Saya Punya Banyak Uang Apa Kata Nabi Soabat Dipanggil Semua Halumu Ilyayayu Kesini Makan Ini Ada Sodakok Terus Kata Salman Kenangannya Walam Yak Khutmin Haseyan Bahkan Sebagian Dibawa Nabi Nyentuh Saja Tidak Mau Karena Diistilahkan Sodakok Terus Kata Salman Hadihi Wakhidah Ini Satu Alamat Itu Sandi Tidak Ada Yang Tahu Kecuali Ahli Kitab Setelah Seminggu Dua Minggu Dapat Uang Lagi Ya Mohamad Hadihi Hadiah Tunlaka Ini Hadiah Untuk Kamu Nabi Langsung Ikut Dahar Hadihi Sintan Ini Dua Kalau Logika Kita Kita Pakai Pengamat Bedanya Apa Sodakok Ya Dapat Hadiah Ya Dapat Kan Tidak Ada Bedanya Ternyata Sandi Sandi Wala Hayak Balus Hadiah Tapi Wala Yak Balus Sodak Nabi Terima Hadiah Tapi Tidak Bagi Orang Kebanyakan Bedanya Sama Sama Dapat Kiyai Dua Sat Juta Soda Kau Ditompok Sementing Dua Tapi Kalau Nabi Tidak Bisa Seperti Itu Kalau Dikatakan Sodakok Gak Menerima Kalau Hediah Akhirnya Ini Sudah Ada Dua Alamat Jadi Alamat Kadang Aneh Masa Sodakok Sama Hediah Dibedakan Terus Ketiga Wafi Katif Hil Aisar Khotam Nubuah Mis Lubeidotin Nu Amah Di Katif Katif Hil Aisar Apa Kalau Orang Sini Bilang Bunda Yang Kiri Itu Ada Khotam Nubuah Ada Alamat Bahwa beliau Adalah Nabi Akhir Sama Itu Mis Lubeidotin Nu Amah Kayak Semacam Telur Manudara Wah Itu Posing Waduh Caranya Lihat Gimana Dia berkali-kali Datang Di situ Nabi Itu Orangnya Priyai Jadi Sering Pakai Baju Kalau Nabi Jenengan Sering Blotor Gampang Nabi Kan Sering Priyai Tapi Nabi Itu Memang Unik Ketika Salman Kesitu Pas Beliau Mau Wudu Biasanya Nabi Dibuka Bajunya Wakanya Salman Fakab Baalaihi Bersungkur Di depan Nabi Kemudian Mengatakan Aman Tuh Bikaya Rasulullah Karena Ada Tiga Alamat Lagi-lagi Islam Itu Ahli Kitab Luar Biasa Meskipun Akhirnya Di akhir-akhir Masalah Karena Banyak Oknum Yang Mentah Rifit Jadi Saya Mohon Ilmu-ilmu Seperti Tidak Boleh Hilang Jangan Mentang-mentang Orang Yaudi Nasroni Sekarang Sudah Mekarrof Kamu Terus Anti Sama Sekali Tetap Ada Sisa Samawi Karena Mereka Masih Megang Kitab Bapak Samawi Jadi Kita Fair Saja Yang Salah Yang Benar Benar Makanya Sangking Fair Nabi Ini Harus Ditiru oleh Semua Orang N.O Orang Muhammadiyah Orang Apa Saja Nabi Itu Kalau Menghormati Satu Ilmu Itu Luar Biasa Kata Syedina Umar Saya Ini Punya Naskah Banyak Taurat Karena Naskah Menarik Ya Rasulullah Ada Sobat Lagi Cerita Begini Jawabannya Nabi Apa Kamu Jangan Bilang Iya Jangan Bilang Tidak Kalau Kamu Bilang Iya Ternyata Yang Pas Muharrof Yang Pas Sudah Orisi Nil Kamu Bilang Wah Itu Bohong Semua Ternyata Ada Yang Masih Ori Sini Seperti Apa Rasulullah Tidak 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 Kalau Sekarang Enggak Orang Ekstrim Pokoknya Salah Kalau Tidak Kita Pokoknya Salah Itu Ada Hadis Ada Ada Emosi Faham Jadi Nabi Itu Fair Kalau Sesuatu Tidak Mesti Kamu Jangan Bilang Iya Jangan Bilang Tidak Jadi Ini Kebanggaan Kita Terhadap Rasulullah Sallallahu Alayhi Terus Persinggungan Nabi Dengan Yahudi Nasrani Itu Unik Terus Di antara Lagi Yang Ditulis Wasallal Tibblaten Dan Nabi Pernah Sholat Di Dua Tibblat Ternyata Betul Kita Tahu Nabi Sholat Di Ka'bah Ketika Di Medinah Diminta Sama Allah Disuruh Sholat Ke Baitul Mad Dan Itu Tibblat Ambiya Maknya Orang Yahudi Banyak Yang Iman Karena Sesuai Definisinya Wa Annahu Sholat Al Tib Lat Nah Alamat Alamat Seperti ini Orang Sudah Itu Dibak Berjanji Itu Faseh Betul Menerangkan Jadi Saya Bila Kalau Simtudurur Itu Madainya Isak Luar Biasa Brontonya Habib Ali Sampai Ketika Beliau Baca Sholawat Tidak Sampai Baca Sholawat 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 Permintaannya Panjang Kalau Habib Ali Tidak Makanya Saya Suka Sholat Beliau Sholatan Yattas Ruh Musalli Dengan Sholawat Ini Rohnya Yang Membaca Sholawat Sambung Sama Rohnya Rasulullah Sholawat Barokanya Sambung Menjadi Mencintai Barokanya Mencintai Bayuk Tabubia Bina Yatillah Fifis Barokanya Mencintai Ditulis Termasuk Umatnya Rasulullah Sholawat Assalamualaikum Assalamualaikum